Angel Lelga singgung soal karma dan keadilan, sindir tentutan hukum Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo dituntut 8 bulan penjara atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan istrinya, Angel Lelga. Bersamaan dengan tuntutan ini, Angel sempat buka suara di Instagram cerita miliknya. Angel Lelga mengisyaratkan soal adanya karma atas kezaliman seseorang. Ia menganggap jika penjara akan menanti sosok yang telah bersikap zalim. Saya biarkan kalian bicara dan mencuci dosa saya. Yang pasti sudah Allah buktikan ini hingga detik ini, kezaliman kalian akan kalian bayar sendiri. Ujar Angel dikutip Tribun News, Jumat tanggal 2 Juni 2021. Di mata hukum tidak ada yang bisa lolos. Sepintar kau rangkai kata dengan ayat-ayat suci, tetap saja penjara menantimu berkali-kali, imbuhnya. Angel juga mengungkap jika semua ini adalah hadiah dari kesabarannya selama ini. Ucapanmu, hidupmu, dramamu adalah konten. Jangan balas dengan konten, tapi balas dengan doa. Saya sudah buktikan menjadi sabar itu indah, ujar Angel. Dua hari sebelumnya, Angel Lelga pun terlihat memunggah sebuah pesan di Instagram. Dirinya menegaskan mempercayai pada pihak keadilan dan mengucap terima kasih terhadap pihak berwenang baik polisi, jaksa, hakim ataupun pengacara. Kita harus percaya masih ada keadilan hukum. Terima kasih Pak Polisi, terima kasih Pak Jaksa, terima kasih Pak Hakim. Haruno Patriani, SH, MH, mari sama-sama kita pantau demi keadilan orang salah pasti akan menghadirkan kepalsuan, kata Angel. Contoh, soal saksi-saksi yang dihadirkan semuanya tidak ada pada saat kejadian, Apalk mengetahui. Semua sudah saya pecat dan mereka bekerja pun degen saya setelah kejadian dan sudah lewat bertahun-bertahun. Jadi yang pintar dan waras akan mikir dari mana bisa jadi saksi. Alhamdulillah saya percaya Pak Hakim sangat bijak, tutupnya.